Jadi ini bisa dipegang dengan cara, ada cara, ada tekniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sukses kalian, selamat datang di Kartabidio. Senang sekali bertemu dengan anda, semoga anda tidak kurang satu apapun. Dan semoga anda semakin sukses dan semakin bahagia selalu. Mitra sukses kalian, seperti biasanya, bagi anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih telah berkunjung kembali ke channel Kartabidio. Mitra sukses kalian, pada kesempatan ini, saya akan mengangkat satu tutorial tentang cara memegang arus listrik tanpa kontak. Bagaimana kita memegang arus listrik tetapi kita tidak paham. Mitra sukses, ini bukan bermaksud untuk anda coba-coba di rumah. Tapi siapa tahu, suatu saat anda terpaksa memegangnya dalam keadaan tidak ada peralatan, dalam keadaan tidak ada kawat-kawat sambung dan sebagainya. Sehingga anda harus menyambung arus listrik ke satu tempat dalam keadaan arus. Nah ada, maka anda bisa gunakan teori ini. Jadi, bukan untuk anda praktekkan, sehingga anda silap sedikit saja, bisa berujung kepada kematian. Oke, mitra sukses kalian, kita akan coba sekarang. Ini tadi sudah saya solder duluan, seperti ini. Kemudian ini adalah kabarnya, sekarang tinggal kita cok saja. Ini sudah siap di stekernya, kita cok saja. Ya, seperti ini. Anda melihat bahwa lampunya sudah menyala, saya akan pegang yang ini dulu, yang pertama. Ini saya pegang, anda bisa lihat. Saya pegang, aman-aman saja. Yang mitra sukses nanti pada bagian akhir akan saya ceritakan seperti apa caranya dan kenapa tidak kontak. Dan yang ini barangkali yang ini yang positifnya. Siapa tahu ini yang positif, yang belah sini, ini juga bisa sepuluh. Seperti ini. Jadi, ini bisa dipegang dengan cara. Ada cara, ada tekniknya. Tapi, mitra sukses kalian, anda tidak boleh pegang dua-dua. Sekalipun, anda sudah pakai teori yang akan saya jelaskan nanti di bagian akhir ini. Anda tidak bisa pegang dua-dua, anda tetap kontak. Tapi, satu bisa. Saya belani sekali lagi. Ini, tersenggol sedikit juga, jadi seorang tak. Jadi, cuma berulis satu. Nah, kalau satu, aman. Kalau sedikit saja tersentuh, dia tahu. Jadi, cuma boleh satu. Oke. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Mitra sukses kalian. Kaki saya. Ketika saya memegangnya tadi, kaki saya ini tidak sampai tidak menyentuh. Atau bagian tubuh saya, tidak ada yang boleh menyentuh bumi. Kalau begini, jangan coba-coba. Anda akan kontak. Tetapi, kakinya harus naik seperti itu. Kakinya harus naik seperti itu. Baru ini bisa kita pegang. Nah, jangan turun. Kalau ini turun, saya akan kontak. Atau ada bagian tubuh saya yang menyentuh bumi, saya akan kontak. Jadi, ini harus tetap tidak kontak. Dan, satu lagi. Meja-meja ini semuanya, tempat duduk saya, meja ini, kayu-kayu ini tidak boleh basah. Kalau basah, Anda tetap kontak. Intinya, mitra sukses kalian, tubuh kita tidak boleh ada menyentuh bumi. Atau semen. Kalaupun kita menggunakan isolasi, harus kering. Jadi, kalau kita bekerja pada listrik, kita harus pakai sepatu karet yang kering. Kalau sepatu karet juga, kalau basah sama saja. Tetap di bawah kontak. Baik, mitra sukses kalian, semoga bermanfaat. Ini yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.